Halo geng, kembali lagi nih bersama saya di channel ini dan video ini Dimana Ratu Adil itu kalau dihambat semakin merambat Kalau dihambat semakin merambat Itulah Ratu Adil Ratu Adil itu bagaikan pohon yang ditanam di pinggir mata air Yang tak pernah merasakan kekeringan Dan tak pernah merasakan keguguran Dan tak pernah merasakan layu Bagaikan pohon yang ditanam di pinggir tepi mata air Yang akarnya merambat kemana-mana Dan akarnya selalu mendapatkan air-air-air untuk kehidupannya Sehingga pohon itu akan tampak segar dan muda Kekeringan tidak akan membuat pohon itu takut Kepanasan tidak akan membuat pohon itu takut Karena pohon itu cukup nutrisi airnya untuk kehidupan dia Dimana bagaikan tembok-tembok yang menghalangi Bagaikan tembok-tembok penghambat Yang menghambat suatu laju seseorang Yang menghambat pertumbuhan seseorang Kamu perlu tahu bahwasannya pohon Walaupun dia dihambat oleh tembok-tembok penghambat yang besar Pohon itu akan selalu merambat Merambat naik, merambat naik, merambat naik Merambat naik, merambat naik, merambat naik Semakin hari level-level-levelnya itu semakin naik Bahkan pohon itu akan melampaui segala hambatan-hambatan yang ada Pohon itu akan mengatasi segala hambatan yang ada Dimana Ratu Adil bagaikan pohon seperti itu Yang ditanam di tepi mata air Tak pernah merasakan putus asa, menyerah Dan akan selalu merambat naik, 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 dan naik Dimana itu perlu kita contoh Jadilah orang, jadilah pribadi yang Dihambat semakin merambat Dihambat semakin merambat Dihambat semakin merambat Apapun hambatan kita Apapun masalah kita Apapun problematika kita Apapun persoalan yang kita hadapi Apapun tantangan itu Janganlah engkau menyerah dengan hambatan yang ada Janganlah engkau putus asa dengan hambatan-hambatan-hambatan yang ada Lawan hambatan yang ada Lawan lampaui hambatan yang ada Ibaratnya tembok penghambat itu adalah masalah Adalah problematika Kita harus menjadi Pohon yang ditanam di pinggir tepi mata air Yang tidak akan pernah Kekurangan nutrisi Yang tidak akan takut dengan kekeringan Yang tidak akan takut dengan layu Yang tidak akan takut dengan masalah Segala masalah kita Rambati Kita Lampaui Karena apa Percayalah Segala masalah yang menghadap dirimu Segala problematika yang engkau hadapi Tidak akan melampaui batas kemampuanmu Perlu diingat Bahwa Tuhan Merancang segala sesuatu Indah pada waktunya Dan semua Masalah yang kita hadapi Atas seizin Tuhan Tanpa izin Tuhan Tidak boleh ada masalah Percayalah Bahwasannya Tuhan Merancang kita Merancang kita Untuk menjadi pribadi yang berkualitas Ada waktunya kita diproses Ada waktunya kita menabur Ada waktunya kita berjuang Dan ada waktunya Kita dipermuliakan Kita Menuai hasil taburan kita Kita menikmati hasil perjuangan kita Jangan pernah menyerah Jangan pernah putus asa Taburlah sebanyak mungkin yang bisa engkau tabur Karena suatu saat nanti Kamu sendiri yang akan menuai semua yang sudah engkau tabur Bila mana engkau menabur sedikit Engkau juga akan menuai sedikit Bila mana engkau menabur banyak Engkau juga akan menuai banyak Seberapa besar yang engkau tabur Itu yang akan menggambarkan tuayanmu Kalau engkau gak tanggung-tanggung menabur Kau perbanyak taburanmu di awal Nantinya Endingnya Semua yang engkau tabur Akan bertumbuh Akan semakin lebat 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 dan lebat Dan pada endingnya Semakin hari nanti Engkau sendiri yang semakin memanen Semakin banyak Semakin banyak Semakin banyak Dan kamu sendiri Yang akan menikmati Segala hasil taburanmu Kamu tahu Bila mana kita menabur satu biji Entah biji padi Entah biji buah Kita tabur saja satu Satu saja kita tabur Kita tanam Lalu dia tumbuh Semakin besar Semakin lebat Kira-kira buahnya nanti Cuma satu atau banyak Kita menabur satu biji padi Padi yang akan tumbuh nanti Itu buahnya Kita tabur satu Biji mangga Setelah nanti semuanya Berbuah banyak Berbuah lebat Kita sendiri akan Memenuai Memetiknya Memanennya Dan tidak hanya Satu buah mangga Terkadang Satu saja kita tabur Hasilnya itu Lebih daripada satu Bayangkan saja Bila mana kita menabur Seratus Bila mana kita menabur Dua ratus Hasilnya pasti jauh Lebih banyak Daripada sekedar itu Karena Satu taburan kita Bisa membuahkan hasil Lebih dari sekedar satu Satu saja Taburan kita Bisa membuahkan Banyak buah bagi kita Percayalah Semuanya akan indah Pada waktunya Semuanya akan Happy ending Akhir yang bahagia Percayalah Walaupun di awal Memang kita harus berjuang Tapi percayalah Kita akan menikmati hasilnya Nanti Dan setelah kita menikmati Hasilnya nanti Semakin hari Semakin dilipat-lipat Gandakan oleh Tuhan Betapa baiknya Tuhan di hidup kita Maka dari itu Kalau bisa Apapun hambatan itu Kita harus mampu Merambat dalam hambatan Semakin kita dihambat Semakin kita merambat Semakin kita dihambat Semakin kita merambat Segala serangan Segala Cobaan Akan membuat kita Merambat dengan Hebat Merambat dengan cepat Karena apa Tuhan Beserta Kita Tuhan Bersama Kita Kita harus percaya Kita harus yakin Kita Pasti Bisa Kita Pasti bisa Dan kita Bisa Jangan Jangan pernah Engkau menyerah Dengan hambatan Yang ada Jangan Engkau putus asa Dengan tembok Hambatan yang Menerpa dirimu Lampaui semua itu Hadapi Badai Lewati Belombang Bersama Tuhan Kita selalu teguh Di dalam iman kita Perkuat iman Perkuat hati Perkuat iman Karena Segala sesuatunya Kita Landasi Atas Dasar Iman Tanpa Iman Semuanya Sia-sia Semuanya Dilandasi Atas Dasar Iman Iman Yang terutama Di dalam Hidup Seseorang Maka Dari itu Bila mana Anda Dihambat Anda Harus Merambat Bila mana Anda Dihambat Anda Harus Bisa Merambat 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 Naik 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 Dan Naik Level Anda Semakin Bertambah Kualitas Anda Semakin Bertambah Dan Kapasitas Anda Juga Semakin Bertambah Terima kasih Karena sudah Mau tonton video ini Jangan lupa Klik like Dan subscribe Video ini